Bali bangunan Kaabah. Jadi Kaabah itu, awas hati-hati ya, bukan dibangun oleh Nabi Imrahim. Bukan dibangun oleh Nabi Imrahim. Kira-kira siapa yang bangun Kaabah? Bukan, bukan Nabi Adam. Kaabah redaksinya, buka Quran surah ketiga, ayat 96-97, itu redaksi Qurannya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat manusia pertama Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, itu Kaabah sudah ada. Ya kata Allah, Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Yaitu Kaabah yang terletak di Mekah. Di setelah Nabi Adam diutus, kemudian generasi Adam muncul Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Kaabahnya. Dihancur bagian atasnya, tersisa fondasinya. Dalam bahasa Arab fondasi kalau satu disebut dengan kaidah namanya. Ya, kaidah. Kalau lebih daripada satu, misalnya dua, tiga, empat, itu dijama'kan menjadi kawaid namanya. Kawaid. Kaabah karena punya empat sisi, maka minimal punya empat sisi bagian fondasi. Maka fondasinya disebut dengan kawaid. Kakek moyangnya Nabi SAW yang ketiga puluh. Generasi diurut kalau dari Nabi sampai ke Nabi Muhammad Rahim itu ada tiga puluh generasi. Itu pun melakukan doa yang sama ketika selesai meninggikan bangunan Kaabah. Cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas di Musab. Quran surah kedua ayat 129. Doanya Nabi Ibrahim plus Nabi Ismail. Nabi Ibrahim keturunan yang ketiga puluh kakeknya Nabi. Nabi Ismail keturunan yang ketiga puluh kakeknya Nabi. Nabi Ismail keturunan yang ketiga puluh kakeknya Nabi. Nabi Ibrahim bin Hashim bin Abdumanaz bin Kusay bin Murah bin Kilab bin Kaab galib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawam bin Nahhur bin Tarikh bin Ya'ruf bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ulangi. Ada 29 sampai 30 generasi. Itu ditugaskan oleh Allah, ayo kamu tinggikan kembali bangunan Kaabah. Jadi Kaabah itu, awas hati-hati ya, bukan dibangun oleh Nabi Imrahim. Bukan dibangun oleh Nabi Imrahim. Kira-kira siapa yang bangun Kaabah? Bukan, bukan Nabi Adam. Kaabah redaksinya, buka Quran surah ketiga, ayat 96 sampai 97. Itu redaksi Qur'annya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat manusia pertama Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, itu Kaabah sudah ada. Ya kata Allah, Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Yaitu Kaabah yang terletak di Mekah. Di setelah Nabi Adam diutus, kemudian generasi Adam muncul Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Kaabahnya. Ya, dihancur bagian atasnya, tersisa fondasinya. Dalam bahasa Arab, fondasi kalau satu disebut dengan ko'idah namanya. Ya, ko'idah. Kalau lebih daripada satu, misalnya dua, tiga, empat, itu dijama'kan menjadi ko'aid namanya. Ko'aid. Kaabah karena punya empat sisi, maka minimal punya empat sisi bagian fondasi. Maka fondasinya disebut dengan ko'aid. Di zaman Nabi Nuh hancur bagian atasnya, kembali oleh Allah kepada Nabi Imrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan kembali fondasi itu. Maka diabadikan kisahnya di Quran surah kedua ayat 127. Yang paling kiri sebelah atas. Wa'idh yarufa'u Ibrahimul ko'aid minal ba'id. Ingatlah ketika Nabi Imrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali fondasi Kaabah yang sempat hancur zaman Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Imrahim ke Nabi Nuh ada kisaran enam sampai dengan tujuh generasi. Ibrahim A.S. bin Azar, bin Nakhur, bin Abil, bin Kinan, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh A.S. Setiap generasi bisa berusia minimalnya dua ribu tahun. Ya, dari Nabi Nuh ke Nabi Adam ada sekitar enam generasi. Bin Mikhail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam A.S. Ya, jadi di zaman Nabi Imrahim diperintahkan tinggikan kembali fondasi Kaabah. Setelah selesai, begitu beliau ingin mengerjakan tugasnya dipijak kemudian. Pijakan pertamanya membawa batu disebut dengan maqam namanya. Ya, jadi kalau anda nanti umrah atau haji. Ya, saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji disegerakan ya insyaAllah. Ya, dan tidak cukup dengan amin. Nabung. Nabung, siapkan. Nah, ini begitu akan meninggikan fondasinya, beliau memijak pijakan pertamanya, sekarang masih diabadikan. Itu disebut dengan maqam. Sampai sekarang ada disini letaknya kalau ini Hajar Aswad, disini maqam Imrahim. Tiba-tiba saat akan meninggikan fondasi ini, ya, ditinggikan kembali bangunannya. Anaknya yang masih beranjak balik datang dari sisi yang ini. Membawa batu. Batu bahasa Arabnya Hajar namanya. Kalau disusun-susun, jadi sebagian tertentu, ruang tertentu disebut dengan hijar namanya. Ya, semacam batas, benteng, hijar. Kalau sudah menjadi ruangan, utuh, ruangan seperti kamar, itu hujrah namanya. Jama'nya hujurat. Maka beliau masuk lewat sisi yang sini, mengatakan pada ayahnya kalau dalam bahasa kita, Pak boleh gak saya bantu? Bayangkan, ada orang tua sedang bekerja, anaknya merasakan bebannya. Jadi kalau satu waktu masuk ke Idul Adha, saya pernah menulis satu buku, itu disitu saya ceritakan bagaimana seorang ayah mendidik anak, sehingga ketika ayahnya nanti tumbuh bekerja, anaknya tumbuh dewasa, merasakan beban pekerjaan ayahnya. Ya, coba deh ibu ya, kalau pulang ke rumah, ibunya nyapu, anaknya lihat. Anaknya mau bantuin gak? Atau anda misalnya, mohon maaf ya, coba lihat sedang nyuci mobil, kira-kira anak lihat, bantuin gak? Jangan-jangan bapak yang nyuci, anak yang pakai gitu. Pak, bannya kurang nih, kurang bersih tuh kan? Coba lihat. Ini bagaimana gitu? Pertanyaannya seorang Nabi Imrahim, Pak, ibu, Nabi Imrahim, Nabi, kakek moyang andia, statusnya tinggi, gelarnya khalinullah. Ini bisa mendidik anak di luar batas kesibukannya. Itu kan sibuk luar biasa, Pak. Istinya aja dua. Bayangkan, isti dua dirawat, satu di Palestina, satu di Mekah. Tugas dakwah pekerjaan ada. Nabi Ismail kan tinggalnya di Mekah. Beliau domisilinya di Palestina. Itu dalam kesibukannya berdakwah kerja, dan sebagai Nabi dan sebagai seorang suami, masih sempat menengok perkembangan anaknya di Mekah. Luar biasa. Sesibuk luar biasa, itu masih bisa menyempatkan tengok anaknya. Sehingga anaknya merasakan kasih sayang bapaknya. Begitu tumbuh, dia punya rasa terhadap pekerjaan ayahandanya. Saya mau tanya pada Anda. Maaf ya, Nabi Imrahim, Nabi, gelarnya khalilullah, dekat dengan Allah. Bapak para Nabi, status masuk surga, tanpa hisab, dimuliakan oleh Allah. Bekerja, berdakwah, masih sempat merawat anaknya. Anak punya perhatian pada bapaknya. Anda, Nabi bukan. Rasul bukan. Lihat coba ya. Maaf, khalilullah juga bukan gelarnya. Surga belum dijamin. Hisab masih menegangkan. Amal berantahkan. Sesibuk apa Anda sampai tidak punya perhatian kepada anak? Jadi kalau anak Anda kurang punya perasaan kepada Anda saat pulang, jangan disalahkan dulu. Kalau dia belum bergegas membantu Anda saat dibutuhkan, jangan disalahkan dulu. Barangkali perhatian Anda yang kurang kepadanya. Coba istighfar dulu. Barangkali ada bagian tertentu dalam episode kehidupan kita yang belum sampai kepadanya. Kembali ke sini. Datang membawa batu, disusun di sini, jadi bagian dari Kaabah sampai sekarang diabadikan jadi hijar Ismail. Dengan namanya. 27-nya sebelum sampai ke sini. Ini nanti doanya untuk Nabi Muhammad. Di ayat 127-nya, perhatikan doanya. Kata Allah dan pelajarilah, pahamilah ketika Nabi Muhammad dan putranya selesai meninggikan bangunan Kaabah, keduanya berdoa di samping Kaabah. Rabbana taqabbal minnah innaka antasame'ul adim. Ya Allah mohon terima amalan kami ini, karena engkau pasti maha mendengar apa yang kami sempat. Maha Tau ikhliar kami dalam mewujudkan amalan ini. Saya mau katakan begini, yang ingin saya sampaikan, fitrah dan sunnah para Nabi, itu kalau sudah beramal sekecil apapun, apalagi amalan besar, itu selalu bermohon kepada Allah untuk diterima amalannya. Maka biasakan itu. Nabi saja minta, masa kita yang bukan Nabi tidak meminta. Anda selesai baca Quran, berdoa kepada Allah, minta terima amalan. Anda selesai sholat, berdoa kepada Allah, minta terima amalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.